Selamat datang semuanya di TC Honda Oljatim, TC Honda Oljatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur Untuk Jawa Timur, gratis untuk nge-screen, backbone bernekes, ataupun kredit, saya jamin murah semurah-murahnya Saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center, di lot mobil Honda terbesar di Jawa Timur Bahkan di Indonesia Timur, di sini pusatnya teman-teman, di sini tempatnya Untuk video kali ini kita akan membahas tentang unit CR-V lagi Kemarin kan kita sudah buka untuk sunroofnya Bentar ini saya zoom out dulu Nah ini dia teman-teman untuk zoom out daripada Honda CR-V 2023 Ini bukan sembarangan CR-V, tapi ini CR-V Black Edition Bisa dibilang ini rajanya Honda CR-V, kemudian CR-V tipe termahal, kemudian CR-V tipe tertinggi Semuanya diborong Black Edition ini teman-teman Ini mesinnya 1500 WT, kemarin kan kita sudah bahas cara buka sunroof daripada Honda CR-V Pakai yang manual ya teman-teman, nanti kita coba pakai yang remote Kita langsung aja, kemarin nutupnya kita pakai remote nggak bisa Nanti kita coba lagi, tapi kita pakai anak kunci ya teman-teman nantinya Ini kita ambil kuncinya, nanti kita coba kuncinya satu-satu Kemudian pastikan posisi DP, kemudian jangan lupa ditarik hand rimnya Pastikan mati mobilnya, kemudian kita tutup Nah, selanjutnya kita akan coba buka sunroof pakai remote Untuk tips ini bisa diaplikasikan bukan hanya CR-V Black Edition Tapi CR-V-CR-V lain Prestige Yang sudah ada sunroofnya Sunroof itu apa Pak? Sunroof itu kaca bagian atas daripada Honda CR-V Ini terlihat masih tertutup ya teman-teman Nanti kita coba Untuk yang pertama, yang pertama kita lakukan Kita kunci dulu pintunya satu kali Kemudian kita pejet dan tekan tombol yang buka pintu dua kali ya teman-teman Yang terakhir itu ditahan sampai sunroofnya turun atau sunroofnya terbuka Satu, dua Nah, itu terbuka ya teman-teman untuk sunroof dan kacanya Ini pastikan sampai full dulu, kemudian baru dilepas Mari kita cek apakah sunroofnya terbuka Dari atas sih terbuka teman-teman Nah, kita cek dari sini Nah, ini ternyata terbuka sampai kaca-kacanya ya teman-teman Sampai kaca dan kainnya pun juga terbuka Kita jadi bisa lihat Sunroof daripada Honda CR-V Kemudian untuk kacanya juga terbuka teman-teman Baik penumpang depan, kemudian coper, kemudian penumpang belakang juga sudah terbuka semua Itu cara buka santruf pakai remote ya teman-teman Pakai anak kunci yang ada di remote ini Jadi, remote-nya ini saya buka Kemudian kita masukin jacknya ke sini Atau masukin anak kuncinya ke sini Ke lubang kunci ya teman-teman Bentar Kemudian kita putar dua kali ya teman-teman Ke arah kanan Nah Satu, dua Nah, pastikan ini sudah tertutup semua ya teman-teman Baik kaca dan sunroofnya Tuh, sudah tertutup semua Kemudian kita cabut lagi Kemudian kita cek dalamnya teman-teman Apakah sunroofnya sudah tertutup secara baik dan benar Mari kita lihat Untuk sunroofnya ternyata ini hanya tertutup di kacanya aja ya teman-teman Tuh, untuk kacanya dia tertutup Tapi untuk kainnya harus ditutup secara mandiri dulu Tuh Untuk kainnya kita tutup dulu ya teman-teman Nyalakan kelistrikan seperti biasa Dua kali Kemudian Tutup lewat sini Nah, itu dia teman-teman Sedikit tips dari saya Cara bukasan terus pakai remote ya teman-teman Kalau nutupnya kita nggak bisa pakai remote Harus secara manual Mungkin cukup sekian teman-teman Video dari saya Kalau ada salah kata saya mohon maaf Jangan lupa di like dan subscribe ya Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Beli mobil honda ingat TG Honda ULJATIM 182-331-421-421 Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton